Intro Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel Youtube Matematika TV Hari ini kita akan membahas soal tentang rumus-rumus trigonometri Oke ini dia soalnya Diketahui sin alpha sama dengan 3 per 5 dengan alpha sudut lancip Nilai dari sin setengah alpha adalah titik-titik-titik Oke kita lihat dari soal di atas terdapat fungsi trigonometri sin setengah alpha Sin setengah alpha adalah bentuk sudut paruh trigonometri Rumus trigonometri yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah Bentuk identitas trigonometri 1-cos alpha sama dengan 2 sin pangkat 2 setengah alpha Alpha sudut lancip Artinya alpha berada di kuadran 1 Tanda trigonometri yang positif di kuadran 1 adalah Sin alpha positif Cos alpha positif Tan alpha positif Sin alpha adalah Perbandingan sisi depan D per sisi miring M sama dengan 3 per 5 Kita akan mencari sisi samping S sama dengan akar M pangkat 2 min D pangkat 2 Sama dengan akar 5 pangkat 2 min 3 pangkat 2 Sama dengan akar 25 min 9 Sama dengan akar 16 Sama dengan 4 Maka nilai dari cos alpha Sama dengan S per M Sama dengan 4 per 5 Kita akan mensubstitusi nilai cos alpha Sama dengan 2 sin pangkat 2 setengah alpha Kita akan mencari nilai dari sin setengah alpha Sama dengan 1 min 4 per 5 Sama dengan 2 sin pangkat 2 setengah alpha 1 min 4 per 5 Sama dengan 1 per 5 Sama dengan 2 sin pangkat 2 setengah alpha Kedua ruas dibagi 2 menjadi sin pangkat 2 setengah alpha Sama dengan 1 per 10 Sama dengan 1 per akar 10 Sama dengan 1 per akar 10 Dirasionalkan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan akar 10 Sama dengan 1 per akar 10 Ini dia jawabannya Jawabannya adalah C 1 per 10 akar 10 Oke sekian pembahasan soal tentang rumus-rumus trigonometri untuk hari ini Oke terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV Kalau ada pertanyaan follow akun media sosial Matematika TV berikut Sukses selalu ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax